hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Muhammad di channel YouTube FBF tutorial Oke kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi namanya Linebank dari PT Bank Kepahana Indonesia nah ini adalah aplikasi bank digital ya jadi bank digital dan bekerjasama antara Bang Hana dan Linebank dan akan saya review satu persatu mengenai aplikasi ini pertama untuk proses pendaftarannya sampai mendapatkan kartu debit dari Linebank ini ya lumayan agak sulit karena prosesnya berkali-kali dan tidak efisien seperti itu dan kenapa tidak efisien karena untuk proses pengambilan kartunya harus datang langsung gitu ya Nah selanjutnya waktu dan sekarang sudah bisa dikirim via pos sudah ada perbaikan dari manajemen Linebank itu sendiri ya itu yang pertama dari proses pendaftaran sampai mendapatkan kartu debit Linebank nah ini sudah dipermudah sudah bisa dikirim dengan proses pembantuan kurirnya seperti itu tadinya nggak bisa terus yang berikutnya yang kedua untuk pelayanan dari Linebank sendiri sudah lumayan banyak ya bisa transaksi antara bank dan bisa transaksi atau kita melihat apa kalau mengirim dengan saldo ke e-wallet bisa menggunakan pelayanan Linebank ini ya jadi cukup bagus dan Linebank ini bisa diambil ya saldonya melalui ATM bersama seperti itu kelebihan dari Linebank ini ya sama seperti bank-bank yang umumannya bukan bank digital atau umumannya itu bisa diambil menggunakan ATM bersama seperti itu Nah cuma kelemahan dari Linebank ini adalah ketika kita lupa password pin itu prosedurnya ribet bahkan kita sudah berkali-kali benar dan telepon operator pun ya tetap aksesnya mengalami banyak kendala karena karena ini aplikasinya kurang dimonitorin sepertinya oleh pengembangnya jadi walaupun kita sudah betul masuk ke pin dan sudah upload ke TV dan lain tetap balik lagi ke awal balik lagi ke awal jadi nggak bisa akses langsung jadi jeleknya disitu aja tapi untuk pelayanan ATMnya ketika kita mau mengambil itu alhamdulillah mudah dan kelemahannya di Linebank ini ketika kita masukkan pin transaksi dengan pin yang ada di kartu debitnya berbeda harus berbeda dan untuk penggunaan pin ini ribet harus apa namanya pin tidak boleh nombor HP atau pin tidak boleh tanggal layar pin tidak boleh angka beruntungan itu lebih menurut saya seperti itu so bagi kalian yang tertarik dengan bank digital ini silahkan kalian download aplikasi di playstore nama aplikasi nya Lending Ketiba Bank ke bahan Indonesia kalian ikuti petunjuknya untuk registrasi isi biotata selengkap lengkapnya dan kalian tinggal duduk badis di rumah untuk mendapatkan kartu debitnya jadi yang perlu kalian merhatikan harus hati-hati ketika ya password dan pin itu kalian harus wajib diingat karena ketika password dan pin itu kalian ingat ketika menggunakan aplikasi layanan data ini tidak akan bermasalah seperti itu kalau ada hal-hal yang perlu diperhatikan silahkan bisa menghubungi saya di nomor WhatsApp 081394073337 oke itu lanjutkan saya jangan lupa di subscribe like dan bagikan video ini jika video ini dirasakan bermanfaat oke sila kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh